Ya kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Om swastiastu, namo budaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Ibu peserta pelatihan kanva millennial, ini kanva education. Angkatan 25, luar biasa sekali kita sudah sampai di angkatan ke-25. Sudah belasan ribu guru yang merasakan betapa menyenangkan belajar dengan kanva Bapak Ibu. Terima kasih sudah bergabung bersama saya. Walaupun kita mengalami sedikit kendala teknis, maksudnya itu kita tidak mengadakan pelatihan malam. Biasanya memang kita dilakukan malam hari, tapi kebetulan nanti malam itu saya sudah ada agenda yang tidak bisa tergeserkan. Sebenarnya bukan nanti malam, setelah ini. Setelah ini, Mbak Dasar saya harus berangkat. Kemudian Kang Dero itu sebenarnya sudah beberapa hari yang lalu itu beliau demam ringan. Jadi tidak bisa diganggu, beliau perlu istirahat. Jadi mohon maaf sekali untuk Bapak Ibu yang merasakan ketidaknyamanan harus melakukan pelatihan siang-siang seperti ini. Biasanya kalau malam-malam kan nyaman. Tapi Bapak Ibu tidak masalah. Untuk Bapak Ibu yang tidak bisa hadir, juga kita masih tetap akan recording pelatihan ini. Sehingga Bapak Ibu yang tidak bisa hadir bisa tetap mengikuti melalui YouTube yang nanti akan saya share setelah pelatihan. Kemudian Bapak Ibu yang hadir di sini, nanti mohon bantuan ketika Bapak Ibu nanti ditanyakan di grup. Karena Bapak Ibu trainer yang berdua tidak mungkin bisa memfasilitasi semua pertanyaan. Kadang-kadang kita tidak sempat jawab itu sudah terlampaui oleh banyak-banyak sekali chat. Jadi Bapak Ibu yang hadir di sini, kami berharap Bapak Ibu akan menjadi asisten kami yang mau, rekan-rekan semuanya ini yang mau membantu ketika nanti ada teman-teman yang bertanya. Jadi jangan pelit-pelit Bapak Ibu, kita di sini berbagi, berkolaborasi, belajar bersama. Tidak ada yang lebih pintar, tidak ada yang lebih tahu, hanya lebih dahulu mengenal. Sama seperti saya, Bapak Ibu, saya mungkin bukan lebih paham daripada Bapak Ibu, tapi saya lebih dahulu mengenal bagaimana menyenangkannya menggunakan Canva for Education. Bapak Ibu, banyak sekali yang japri saya dari kemarin bagaimana caranya bergabung dalam tim. Artinya Bapak Ibu di sini, ada yang masih bergabung dalam tim. Padahal itu kita sudah berikan link-nya, kita juga sudah berikan Google Classroom kepada Bapak Ibu. Saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu yang di sini, boleh dituliskan di kolom chat, apakah di sini ada yang masih belum bergabung di Google Classroom? Boleh dituliskan di kolom chat. Kalau sudah, silakan tulis sudah, yang belum, tulis belum. Yang belum bergabung di Google Classroom. Yang pertama, Google Classroom dulu. Karena ada beberapa yang japri saya. Masih ada yang belum, Ibu Siti Juwarya. Sudah, 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 sudah. Oke, yang belum boleh, tulis. Sudah, sudah, sudah. Oke, baik. Terima kasih yang sudah bergabung di Google Classroom. Sekarang yang sudah bergabung di Google Classroom, apakah ada yang masih belum bergabung di tim Canva? Ayo. Yang belum bergabung di tim Canva, di timnya Canva. Saya akan mengajak Bapak-Ibu sambil yang belum bergabung di simak baik-baik panduan berikut ini. Oke, belum masuk di tim Canva. Oke, siap. Oke, sudah gabung, belum masuk. Oke, baik. Yang belum bergabung di tim Canva, sudah gabung di tim 5212425. Iya, betul. Bapak-Ibu yang belum bergabung di tim, kita simak baik-baik ya. Untuk yang belum juga, Google Classroom hari ini sama dengan yang kemarin, bukan ya? Sama, Bu. Sama. Jadi, Google Classroom itu sama, sampai kapanpun ketika Bapak-Ibu masuk, klik satu link, itulah. Itulah nanti yang digunakan sampai akhir nanti. Itulah yang Bapak-Ibu gunakan dari pertama sampai nanti, besok-besok setelah selesai pelatihan ini pun, Bapak-Ibu masih ingin menyimak, misalnya Bapak-Ibu nanti mengambil tugas Bapak-Ibu, ataupun Bapak-Ibu ingin melihat hasil tugas Bapak-Ibu yang sudah dikerjakan, kemudian Bapak-Ibu nanti mau mengunduh daftar, bukan mengunduh ya, mau mengunduh, bukan daftar ibarat hidup, mau mengunduh laporan pengembangan diri, kemudian nanti surat undangan, itu nanti kan di Google Classroom. Itu Google Classroom-nya sama. Nah, kalau tim kamfanya apa sama, sama juga. Sekarang Bapak-Ibu izin saya share screen. Untuk Bapak-Ibu yang belum bergabung di Google Classroom, saya akan kirimkan link-nya di chat Zoom sekarang. Ini tugas, nanti kita bahas tugasnya. Tugas yang sekarang, ini nanti saya bahas tugas untuk hari ini. saya akan mengajak Bapak-Ibu untuk melihat bagian link-nya. Saya kasih dulu untuk yang belum bergabung di Google Classroom. Ini sudah ada 204 orang, seharusnya, seharusnya ini ya, seharusnya sudah pada masuk ya. Karena kita di grup itu, 200 berapa orang, tidak terlalu banyak. Yang belum bergabung, silahkan. Bapak-Ibu, saya kunci dulu mic-nya. Link-nya saya berikan sekarang untuk yang belum bergabung di Google Classroom. Yang belum ya, yang belum di Google Classroom, itu sudah saya berikan di chat Zoom. Sekarang yang belum bergabung di Canva. Nah, bagaimana caranya bergabung di Canva, di timnya Canva? Bapak-Ibu kita lihat di sini. Untuk bergabung di tim Canva, pertama Bapak-Ibu tentu saja harus ada di Google Classroom. Kemudian silahkan masuk ke bagian tugas kelas. Diklik bagian tugas kelas. Kemudian di sini ada tulisannya nih, Kelas Canva Tim Angkatan 25 di sini. Tinggal di klik saja. Kemudian Bapak-Ibu klik yang ini, bagian ini, bagian yang ada tulisannya collaborate and create. Ini kita klik. Kalau sudah, nanti kita akan diarahkan ke halaman Canva yang tulisannya bergabung ke tim. Nanti silahkan klik bergabung, maka Bapak-Ibu sudah bergabung di tim Angkatan 5, 2, dan sebagainya sampai 25, Angkatan 25. Nah, kalau misalnya Bapak-Ibu sudah punya akun, akan seperti itu. Jadi langsung. Tapi kalau misalnya Bapak-Ibu belum punya akun, Bapak-Ibu akan diminta untuk daftar dulu. Daftarnya silahkan daftar dengan Google. Kalau Bapak-Ibu sudah bergabung di sini, ini keren-keren banget. Hasil desain teman-teman ini sudah ada di sini, Bapak-Ibu bisa lihat semuanya. Ini kan hasil kerja-kerja yang sudah mereka buat menjadi inspirasi untuk kita masing-masing. Seperti itu, untuk yang belum bergabung dengan tim kita di 5, 2, 1, 2, 4, 2, 5. Tinggal klik saja link-nya, kemudian nanti akan diarahkan untuk bergabung. Kalau belum punya akun, pasti diminta untuk bikin akun dulu. Nah, bikin akunnya gampang. Cukup dengan menggunakan akun Google Bapak-Ibu. Nanti akan langsung terhubung dengan kanvanya. Kalau misalnya nanti sudah bergabung, di bagian profil itu ada nama timnya, kemudian nanti akan ada banyak tim. Kalau misalnya Bapak-Ibu sudah pernah bergabung di level 2, level 3, itu nanti di bagian profil ini ada banyak timnya. Sekarang kita tetap berada di tim angkatan 5. Oke, baik. Bapak-Ibu sudah cukup saya rasa untuk yang belum bergabung di tim dan untuk yang belum bergabung di Google Classroom. Sekarang kita akan masuk kepada materi hari ini. Materi hari ini, tutorial setelah tugas. Oke, oke. Nah, bagaimana kalau misalnya nanti mengumpulkan tugas? Nanti ya, setelah ini. Oke. Saya akan masuk ke tugas kita. Sebelum itu, saya tambahkan dulu akun saya yang satu lagi. Nah, yang ini. Biar nanti saya bisa perlihatkan kepada Bapak-Ibu sekalian sampai tugas. Oke. Bapak-Ibu, kita masuk ke tugas kelas. Jadi, untuk yang belum familiar dengan Google Classroom, semua tugas dikumpulkan di sini. Tidak di bagian stream, ya. Tidak di bagian stream, tapi di bagian tugas kelas. Oke. Tidak di bagian pengumuman, tapi di bagian tugas kelas. Di bagian tugas kelas, kalau kita masuk ke poin D, itu akan ada poin-poinnya. Ada poin-poin tugas, link-link, yang di mana Bapak-Ibu harus kumpulkannya pas di situ. Yang pertama, tugas satu, subscribe. Tugas dua, screenshot, upload Twibon. Tugas hari pertama, oh iya, untuk upload Twibon, Bapak-Ibu tidak perlu tag kami sebagai trainer kalau tidak bisa di Facebook sama di IG. Kadang-kadang, kalau Facebook itu jelas, mungkin pesertanya. Temannya sudah 5 ribuan, ya. Jadi, tidak bisa. Kadang-kadang juga tidak. Yang penting di situ, Bapak-Ibu taruh di Facebook. Bapak-Ibu, kemudian screenshot kirim ke sini. Screenshot kirimnya ke sini. Masing-masing tugas, ini bernilai 100 nilainya Bapak-Ibu. KKM kita 70. Kalau Bapak-Ibu selesaikan tugas dengan baik, maka Bapak-Ibu akan lulus dengan nilai sempurna. Di sertifikat akan tertulis sangat baik, ya. Tapi, kalau Bapak-Ibu melewatkan dua tugas ini, nanti Bapak-Ibu nilainya itu, misalnya cuma 4 yang Bapak-Ibu kerjakan. 400 tetap dibagi 6, ya. 400 tetap dibagi 6. Karena kan, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 tugas. Berarti 600 nilai maksimalnya. Dibagi dengan 6, maka dapat nilai 100. Poin maksimalnya 600 bagi 6, dapatlah 100, ya. Jadi, silakan kerjakan tugasnya dengan baik. Saya mau mengintip ini, yang sudah turn in tugas hari pertama itu, sudah ada 36 orang. Keren. Sekarang kita masuk ke tugas hari kedua, Bapak-Ibu. Ini sudah ter-assign untuk 205 orang. Tugasnya itu adalah membuat daftari wet hidup atau resume, kemudian buku kenangan, dan infografis pembelajaran. Ada tiga, Bapak-Ibu. Jadi, ketika Bapak-Ibu bergabung dalam pelatihan kanfa ini, Bapak-Ibu memang sudah harus siap setiap hari itu, kita langsung praktek, kita mengerjakan tugas, karena materinya itu padat-padat banget. Jadi, kita tidak sekedar teori, sehingga Bapak-Ibu gampang lupa, tapi kita benar-benar praktek, sehingga ini akan melekat terus, dan bisa Bapak-Ibu imbaskan kepada rekan-rekan di sekolah. Banyak sekali Bapak-Ibu yang sudah menjadi trainer dadahkan setelah pelatihan kanfa bersama kami, mengimbaskan di sekolah, mengimbaskan di KKG mereka, di MGMP mereka, di gugus tugas guru mereka, dan di institusi-institusi yang mengundang mereka, misalnya PGRI, JSDI, dan lain-lain. Bapak-Ibu, mungkin kalau di daerah Bapak-Ibu ada JSDI, Jaringan Sekolah Digital Indonesia, sekarang mereka sedang melakukan perekrutan untuk trainer kanfa. Jadi, sama seperti programnya itu, mereka mengkopi ATM dari kegiatan kami, kegiatan saya dan kami bertiga, saya dan Igi, yang saat ini sudah mencapai belasan ribu guru. Mereka ATM dari kegiatan kami, tapi yang mengusung adalah JSDI. Saya sekalian promosi, siapa tahu ada yang berminat untuk menjadi trainer-nya kanfa, tapi di bawah bendera JSDI dan JSDI Pusat, JSDI, Jaringan Sekolah Digital Indonesia. Nanti itu, sertifikatnya juga JSDI yang mengeluarkan, tapi itu nanti seleksi Bapak-Ibu. Nanti ada seleksinya. Nah, kalau misalnya Bapak-Ibu mau ikutan, nanti silakan hubungi JSDI daerahnya masing-masing. Oke, sekarang kita lanjut. Bapak-Ibu, ini dia tugas hari kedua, ada daftar rewet hidup, ada buku kenangan, dan ada infografis pembelajaran. Kita akan masuk kepada yang pertama terlebih dahulu, yaitu membuat daftar rewet hidup atau resum. Jadi, Bapak-Ibu, resum ini, kenapa sih harus bikin resum? Kenapa sih harus bikin daftar rewet hidup? Apa sih gunanya untuk kita? Kita kan sudah jadi guru, kita kan sudah jadi ASN, kita kan sudah punya kerjaan, nggak pingin melamar ke tempat-tempat lain lagi. Nah, Bapak-Ibu, jangan seperti itu pola pikirnya. Kenapa? Karena apapun yang kita pelajari, itu pasti ada gunanya. Tidak untuk kita, tapi bisa mungkin untuk anak kita, bisa mungkin untuk teman kita, bisa mungkin untuk saudara kita. Bahkan, Bapak-Ibu bisa membuat jasa pembuatan daftar rewet hidup digital dan milenial. Jadi, untuk Bapak-Ibu yang hobi yang hobi mencari uang sampingan, membuka daftar jasa-jasa pengeditan atau apa, membuat desain, Bapak-Ibu bisa masukkan ini sebagai salah satu jasa untuk membuat daftar rewet hidup secara digital dan milenial, Bapak-Ibu. Dan, dengar-dengar, ini sudah di beberapa daerah, Bapak-Ibu, coba di daerah Bapak-Ibu sudah masuk level mana, karena Omikron ini, karena Omikron akhirnya semuanya yang hampir-hampirnya baru tahun ini sudah mau mencoba-coba, baru tahun ini sudah menunggu-nunggu kegiatan secara luring, eh tiba-tiba sudah lagi level 1, sudah lagi level 2, sudah lagi PTM 50%, ada yang sudah PTM 50% kembali, padahal di sekolah kami ini sudah 100%, Bapak-Ibu ya, semua anak-anak sudah datang sekolah kembali, tapi sekarang akhirnya kita menunggu keputusan apakah tetap seperti itu, apakah kembali 50%, aduh ya ampun, rasanya sedih sekali ya, apalagi cemas-cemas sekali, tahun kemarin itu saya sempat menginap di rumah sakit menjaga Ibu saya, Bapak-Ibu yang terkena, dan saya mengalami sendiri bagaimana melihat beliau menderita seperti itu, jadi masih trauma ya, ini baru mau senang-senang sedikit, tapi ternyata sudah lagi level 1, ya mudah-mudahan lah semoga segera, jangan sampai lebaran lah Bapak-Ibu ya, kita berdoa semuanya, capek, oke, tapi kalau misalnya pun seperti itu, kita sudah punya ini ya, kita sudah punya bahan, bagaimana caranya agar kita tetap memberikan pembelajaran kepada anak-anak diri kita, walaupun kita hanya di rumah saja, dengan sesuatu yang menarik seperti ini, salah satunya dengan desain-desain pembelajaran yang kita buat dengan kanva, Bapak-Ibu, oke, sekarang, kita akan lihat nih, yang pertama, bagaimana cara masuk tim, bagaimana cara masuk tim, timnya itu ada di sini, Ibu Juwairia, Ibu masuk ke kelas work, kemudian Ibu lihat di bagian poin A, sekali lagi ya, Ibu masuk ke bagian poin A, kemudian Ibu masuk ke kelas kanva tim, angkatan 25, kemudian Ibu klik yang ini, Ibu klik saja, nanti akan diminta untuk bergabung, Ibu tinggal klik gabung ke kelas, seperti itu, oke, Bapak-Ibu kita mulai membuat resum, untuk membuat resum, pada dasarnya, membuat semua desain di kanva, itu dimulai dari klik buat desain, dimulai dari klik buat desain, kalau Bapak-Ibu sudah klik buat desain, saya klik seperti ini ya, saya klik buat desain, kemudian di sini tinggal saya klik saja, resum, nah, akan muncul di sini banyak sekali resum, resum SMA, resum sederhana, resum modern, resum SIG, resum foto, dan lain-lain, Bapak-Ibu bisa pilih salah satu, atau Bapak-Ibu bisa pilih yang paling atas saja, saya akan klik resum yang paling atas, tugasnya kalau hanya screenshot IG saja, bagaimana Mbak? Kalau saya yang menilai, kalau saya yang menilai, tetap saya kasih nilai pool, tapi terkadang yang menilai itu, Kang Deni atau yang lain, itu dihitung benar-benar dihitung, kalau dua, yang diminta FB sama IG, kalau cuma satu, biasanya dikasih, cuma kita kasih nilai 80, tapi, kalau misalnya memang, tidak ada mungkin IG dan WhatsApp, jadi dua. Oke, Bapak-Ibu, kita akan memulai membuat resum, di sini sudah ada banyak sekali template, jadi perpustakaannya Kanva, mungkin kemarin Bapak-Ibu sudah dijelaskan sama Kang Deni, bahwa perpustakaan Kanva itu diadanya di paling kiri sini, ini semuanya, kalau pakai laptop, semua yang kita cari itu ada di sebelah kiri sini, dimulai dari yang pertama template, ini template, template itu sama seperti cetakan, di mana kita bisa gunakan satu, kita pilih satu, kemudian kita edit, apakah itu legal, apakah itu ilegal, tidak, itu legal, karena memang seperti itulah, yang diberikan Kanva, fasilitas yang diberikan Kanva untuk kita, itu sangat mempermudah sekali, jadi Kanva ini tujuannya benar-benar memang mempermudah kita membuat desain, dan kalau misalnya Bapak-Ibu guru, mempermudah para Bapak-Ibu guru membuat desain, jadi walaupun Bapak-Ibu itu spek desainnya pas-pasan, jadi Bapak-Ibu hanya punya modal keinginan untuk membuat, Bapak-Ibu bisa gunakan ini, apalagi kalau bagi saya, seperti saya yang sangat tidak familiar sekali sama Photoshop, model Photoshop, Corel Draw, mungkin ada Bapak-Ibu di sini yang hebat, sudah bisa menggunakan aplikasi-aplikasi tersebut, tapi kalau saya jujur sekali, untuk Corel Draw, Photoshop, bukan tidak bisa, tapi tidak mau untuk belajar, sudah memikirkannya saja, sudah langsung puyeng, jadi untuk apa, mempersulit diri, kalau misalnya ada yang bisa kita gunakan dengan mudah seperti ini, jadi saya akan pilih salah satu template, kalau Bapak-Ibu sudah masuk ke bagian ini, Bapak-Ibu akan diminta untuk memilih sebuah template, template-nya macam-macam, Bapak-Ibu pilih salah satu, saya akan pilih yang lain, yang mana ya, kita pilih sama-sama ya, Bapak-Ibu juga pilih, saya juga pilih, untuk Bapak-Ibu yang menggunakan handphone, itu bisa juga, tetap judulnya ketik resume, kemudian Bapak-Ibu pilih sebuah template, saya akan pilih, bagian paling sulit membuat desain di kanfa itu, adalah memilih template, karena template-nya cantik-cantik, bagus-bagus, kadang-kadang kita masuk ke bingung, yang pakai yang ini, ternyata pas cek lagi di bagian bawah, iya ada yang lebih bagus, dan dia nggak habis-habis, bahkan kalau kita mau bikin template sendiri juga bisa, ini kan kosong nih, bisa kita bikin template-template sendiri, ganti warna, dan lain-lain, saya pilih yang ini, silakan Bapak-Ibu, kalau mau memilih yang berbeda, boleh, ini masih standar ya, masih saya akan saya edit-edit warnanya, kemudian saya berikan, apa namanya nanti elemen-elemen, ini kan masih biasa sekali, apakah di sini ada Bapak-Ibu yang masih bingung, caranya membesarkan layar, itu di bagian bawah sini ada persen, 69 persen, kalau saya geser-geserkan, semakin ke sana, dia akan semakin besar, biar Bapak-Ibu bisa mengedit tulisan, nanti katanya, kecil banget Mbak Dona tulisannya, karena ini kan ada digeser-geser, oke, Bapak-Ibu, ini fotonya masih foto orang, tulisan namanya masih nama orang, semua yang ada di dalam sini, masih punya orang, akan kita ganti, akan kita ganti, pertama, ganti foto, ini foto orang, saya klik, sehingga dia terblok, kemudian saya delete, oke, nah ternyata, ini putih semua ya, ini putih saya ganti dulu, biar kelihatan hitam, kita ganti hitam, ini juga, saya mau delete bagian belakangnya, nah, kemudian saya mau masukin foto saya, Bapak-Ibu, kita lihat, untuk memasukkan foto, untuk memasukkan unggahan, apa saja, dari layar, dari laptop kita, dari perangkat kita, ke perpustakaannya kanva, itu ada di unggahan, saya tinggal klik unggahan, kemudian saya klik unggah media, nah, kalau kita klik unggah media, itu kita bisa unggah, tiga hal, gambar, video, sama audio, nah, sekarang saya akan unggah gambar, saya pilih gambar saya, yang ada di laptop saya, mana nih, oke, saya akan pilih yang, harusnya ada yang lain, coba, nah, banyak, enak banget dengan kanva, kenapa? Foto-foto kita yang ada backgroundnya itu, kita tidak harus berlari ke aplikasi lain, sekarang, kalau Bapak-Ibu sudah menggunakan kanva for education, dan sudah bergabung dalam tim, ya, jadi memang dia akan langsung hilang bagian belakangnya. Saya masih mencari yang mana kira-kira yang mau, saya ambil fotonya. Oke, saya pakai ini ya, saya pakai yang ini, saya klik open, kemudian saya ambil yang lain lagi, yang layarnya panjang, seperti itu ya Bapak-Ibu ya, cara untuk mengunggah gambar kita, silakan klik unggah media, kemudian pilih gambar, pilih gambar, jadi ada tiga hal yang bisa diunggah, gambar, video, dan audio, tapi untuk video, itu Bapak-Ibu harus menggunakan laptop, untuk bisa unggah, kalau gambar itu di handphone juga bisa. Coba saya lihat, adakah, 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 ini dia, saya klik open. Nah, sudah banyak foto saya yang ada di sini, saya akan mulai, yang pertama, kita tunggu dulu, nah ini dia, biarkan dulu, biarnya sampai selesai, airnya penuh, oke, saya akan klik ini gambar, kemudian saya naikin ke atas, seperti tadi punyanya si Mbak-Mbak yang tadi itu, ini kan, nah, tapi, Mbak-Mbak tadi, ya, dia ada di belakang, sehingga posisi ini, kita akan mundurkan, tinggal klik posisi, kemudian klik mundur, oke, nah, tapi dianya tabrakan sama tulisan yang bagian depan, sehingga transparansinya, harus saya kurangi, tep, nah, ya, jadi dianya tidak tabrakan dengan bagian depan, tapi nggak jelas Mbak Dona, nggak apa-apa, karena, kenapa, karena kita masih bisa tambahkan foto-foto yang lain, ini kan cuma untuk latar belakangnya aja, ya, nah, sekarang, ini kita ganti, kayak gini namanya, tinggal di-block saja, dua kali, kemudian diganti dengan nama kita, Dona, Julia, Sari, mau tambah gelar, boleh, SPD, nah, ini kadang-kadang ada huruf yang nggak bisa, huruf besar, huruf kecil, jadi gimana Mbak Dona caranya adalah tambahkan teks baru, ya, atau nggak usah pakai gelar, saya nggak usah pakai gelar, ini guru sekolah menengah atas, nggak apa-apa, kemudian di bawahnya ditambahkan juga, kalau bisa, Duta Rumah Belajar, oke, nah, bagian atas ini mau kasih apa, kalau Bapak Ibu sudah punya logo, silakan kasih logo pribadi, kalau belum punya logo pribadi, silakan tambahkan logo sekolah, atau logo, apa saja ya, apa logo rumah belajar, bebas, saya akan pakai logo ini saja, logo ini, Tuturi, saya pakai logo Tuturi, di bagian atas, kita kecilin, kemudian kita taruh di sini, nah, oke, kemudian, biar ini, Bapak Ibu, biar, karena ini kan masih fotonya yang bagian belakang kurang jelas, saya akan ambil satu lagi foto, jadi memasukkan foto ke dalam daftar riwayat hidup, itu ada dua caranya, yang pertama pakai bingkai, yang kedua hapus latar belakang, sehingga backgroundnya itu tuh seperti hilang, dan menyatu di resum kita, ya, di desain kita, oke, saya akan, ini saya potong aja, biar nggak kegedean, kita klik pangkas, yang ini, harusnya potong yang bagian bawah ya, sebentar, begitu, oke, nah, Bapak Ibu, kalau misalnya Bapak Ibu, mau tambahkan foto yang lain, Bapak Ibu bisa masukkan dengan menggunakan, elemen bingkai, tinggal di klik elemen, kemudian kita klik di sini, kita ketik di sini bingkai, atau di elemen itu, tanpa perlu kita ketik, sebenarnya dia sudah ada di sini, tinggal kita geserin aja ke bawah, ini bingkai, ini bingkai, tinggal kita klik, lihat semua, kita pilih bingkai yang mau digunakan, dan itu banyak banget, Bapak Ibu, banyak sekali bingkai-bingkainya di sini, Bapak Ibu tinggal pilih aja mau yang mana, misalnya saya mau pakai yang ini, ini bingkainya tinggal saya geserin ke sini, kecilin, taruh di pinggir sini, kalau mau digedein dikit, oke, kemudian kita klik unggahan, saya ambil foto saya yang tadi, yang ini, kemudian saya masukin ke bingkai, sudah langsung masuk ke bingkai ya, balik aja, balik horizontal, nah, itu yang pertama, cara memasukkan foto ke desain kita, menggunakan bingkai, yang kedua, yang kedua, itu saya klik sekali, kan dia ada latar belakang ya, dia punya latar belakang, saya klik dulu dikit, solo, yang berpindah malah tulisan, ini yang saya bilang tadi enak banget, kenapa? Biasanya, Bapak Ibu, untuk menghapus latar belakang ini, saya harus pakai aplikasi lain, mungkin Bapak Ibu kenal ya, yang namanya RemoveBG, dulu kita menggunakan aplikasi RemoveBG, untuk menghapus latar belakang, dan itu di luar kanva. Nah, sekarang di kanva, dengan Bapak Ibu bergabung dalam tim, ini, atau dengan Bapak Ibu, menjadi penggunakan favor education, Bapak Ibu bisa langsung menggunakan, menghapus latar belakang, caranya seperti ini, di klik saja, kemudian klik edit gambar, saya klik edit gambar, kemudian saya klik penghapus latar belakang, maka bagian belakangnya akan hilang. Kita tunggu ya, dan ini tergantung jaringan sih, semakin bagus jaringan, maka dia semakin cepat akan hilang. Nah, begitu. Jadi, tadi dua cara, dua cara untuk memasukkan, untuk memasukkan foto kita ke desain, dengan menggunakan bingkai, dengan menggunakan penghapus latar belakang. Kemudian, Bapak Ibu, ini foto, bisa di edit ya, Bapak Ibu mau kasih dia bayangan, itu tinggal di klik saja. Ini di foto saya block, kemudian saya klik edit gambar, di bagian sebelah sini, ini ada tulisan, filter, kemudian smart mockup, kemudian fotogenik, kemudian paling bawah ini, Bapak Ibu bisa, bisa tambahkan bayangan. Misalnya saya klik bayangan, kemudian saya klik gunakan, jadi ada bayangan di sekitar foto kita, seakan dia timbul. Saya klik yang ini, Bapak Ibu kelihatan ya, kelihatan dianya seakan timbul. Tinggal kita copy saja dikit. Ini bayangannya seakan timbul. Seakan dianya benar-benar ada di depannya, di depan dinding. Oke. Jadi, ada banyak cara ya, Bapak Ibu ya, untuk mengedit gambar kita. Selanjutnya. Saya matikan saja. Oke. Nah, Bapak Ibu, ini sudah, sudah ada di nama, kemudian ada foto saya, kemudian ada foto saya yang seperti ini. Mbak Donna, bagaimana kalau misalnya mau tambahkan, kayak kemarin ada saya lihat, bagian warna putih-putih di sekitar foto. Itu bisa juga, Bapak Ibu ya, di bagian sini, masih di blog, kemudian edit gambar, kemudian di bayangan, di sini, bayangan kita klik, itu nanti kan ada, ada klik bersinar, timbul. Nah, kalau bersinar ini, kita pilihnya, kita pilih bersinar, kita pilih warnanya, warna putih, atau warna hitam, atau warna apa saja. Ini kebetulan warna hitam. Kalau warna merah, nanti sinarnya warna merah. Tuh, ya, dia seperti itu. Atau putih. Kalau putih, dia putihnya ke belakang, nggak kelihatan. Ungu. Nah, kayak gitu, ya, nggak, nggak mesti transparansi, misalnya transparansinya, dikit aja, atau keburamannya, gimana. Ya, nah, kalau misalnya mau putih banget, mungkin Bapak Ibu pernah melihat, yang kayak gini. Ya, ini putih, kemudian nggak buram, tapi. Tapi, tapi di belakangnya itu, putih juga, jadi nggak kelihatan. Yang kelihatan, yang paling kelihatan, kalau hitam. kemudian, buramnya kita matikan, tapi ininya kita ganti hitam. Nah, kayak gitu ya, atau merah, atau biru. Tuh, begitu. Ya, transparansinya, semakin dia ke sini, semakin jelas, semakin dia ke sini, semakin nggak kelihatan. Kemudian, ukurannya bisa digedein. mungkin. Tuh. Ya, jadi, fotonya bisa diedit-edit, sesuai dengan keinginan. Oke, misalnya saya ganti deh, ini yang merah aja deh. Oh nggak, bagus. Nah. seperti itu, Bapak Ibu. Kalau misalnya, mau ngedit-gedit foto. Oke. Sudah, masukin. Nah, pernah nggak Bapak Ibu, lihat foto, di mana orangnya ini, keluar dari, jendela. Seperti keluar dari jendela, seperti keluar dari kotak. Itu bisa juga. Ya, caranya seperti ini. Ini saya punya dua. Kemudian, yang bagian sebelah sini, ini tadi saya delete. Kemudian, ini warnanya saya ganti. Jadi, warna ini, misalnya. Dan yang ini, saya klik edit gambar, saya klik menghapus latar belakang. Oke. Saya ambil yang ini, saya hapus latar belakangnya. Ingat ya, kalau untuk menghapus latar belakang, di block dulu. Klik edit gambar, kemudian klik menghapus latar belakang. Ini hanya bisa digunakan di Canva for Education, atau Bapak Ibu gunakannya di Tim. Kalau Bapak Ibu gunakan akun pribadi, nggak akan muncul. Nah, kayak gini. Kemudian, ini tinggal ditaruh di sini, Bapak Ibu. Jadi, seakan-akan dia keluar dari, keluar dari jendela ya. Mungkin Bapak Ibu pernah melihat seperti itu. Oke. Bisa gunakan berbagai cara, Bapak Ibu, untuk memindahkan foto, ke dalam sini, ke dalam desain kita. Selanjutnya, ini saya sudah, kemudian nama sudah, foto sudah, sekarang apa lagi? Sekarang isi di bagian resume. Harus apa saja Mbak Dona isi-isinya? Paling tidak, ya Bapak Ibu, tidak Bapak Ibu harus isi semua yang ada di sini. Paling tidak, itu ada riwayat karir, latar belakang akademik, prestasi, alamat. Nggak perlu harus semuanya sih, prestasi. Kalau Mbak Dona, kalau saya nggak ada prestasi, gimana? Nggak mungkin lah, nggak ada prestasi. Pasti ada lah. Kalau misalnya benar-benar nggak ada, paling nggak Bapak Ibu bisa tuliskan di situ, prestasi di bidang sekolah, membuat perangkat mengajar, di arah satu membuat perangkat mengajar, tingkat sekolah. Kalau tidak ada, yaudah dihapus, nggak apa-apa. Yang penting, Bapak Ibu, bagian yang mana Bapak Ibu isi, itu memang benar-benar data si foto ini. Jadi bukan cuma asal tempel saja. Jadi bukan, ini Bapak Ibu ganti foto, kemudian bagian bawahnya tetap yang asli. Nggak, ya misalnya keahlian dan kemampuannya, yaudah kita nggak, kita tulis, ini udah benar, sudah. Kemudian latar belakang akademiknya, ini saya, Universitas Indonesia F2-nya, kemudian bidang FNIPA, gitu ya, dan yang lain-lain, target profesional, saya seorang guru kepala berkomitmen, yang bertujuan untuk, ah ini terlalu tinggi, saya nggak mau misalnya, gitu ya, saya hapus aja. Saya hapus, tinggal saya klik, kemudian ini yang bagian sebelah sini, saya blok, delete, selesai. ya, nah, seperti itu, isi semua yang ada di sini, Bapak Ibu, kalau misalnya Bapak Ibu mau hapus, sebagian tinggal di blok saja. Mbak Dona, ini ada kotak-kotaknya Mbak Dona, gimana caranya saya mau menghapus, kalau misalnya, atau saya mau memindah-mindahkan, ini di blok Bapak Ibu, kemudian klik pisahkan. ya, jadi nanti dianya akan terbeda-bedakan, dan Bapak Ibu bisa hapus yang mana, yang Bapak Ibu nggak mau. ya, kemudian Mbak Dona, gimana kalau saya mau blok semuanya, saya mau langsung hapus yang bagian sebelah sini, mau saya hapus, tinggal kita blok yang bagian sebelah sini aja, tuh, ya, baru kita delete. ya, bagaimana cara membloknya, kita geserkan krusor ke arah sini, tuh, sama seperti ketika kita menggunakan, apa namanya, menggunakan di PowerPoint, kemudian kita klik kelompokkan. nah, kalau kita mau kelompokkan semuanya, itu tinggal kontrol A Bapak Ibu, klik kontrol A, maka terkelompokkan semuanya, kita klik titik 3, baru klik kelompokkan. Oke, kemudian, saya mau ganti warnanya nih, saya mau ganti warnanya putih ini, tidak cerah, gitu ya, saya ganti deh, saya ganti dengan abu, atau, nah ini, abu, ya, kemudian bagian sini, mau saya kasih elemen, elemennya itu garis, saya tinggal klik saja di sini garis, garis, kita pilih, garisnya yang seperti apa, yang mau kita gunakan, tinggal pilih yang grafis, kemudian dimundurin posisinya, Bisa dipangkas ya, saya dipangkas deh, memang ini desain, memang nggak bisa kita paksakan, Bapak Ibu, harus buat seperti ini, harus buat seperti ini, kenapa? Karena kan Bapak Ibu punya selera masing-masing ya, jadi, tidak harus sama seperti saya, Bapak Ibu bisa buat, sama seperti yang lainnya juga bisa, yang ada di template ini juga bisa, mau tambah elemen apa lagi, terserah Bapak Ibu, yang Bapak Ibu suka, warnanya bagaimana Mbak Dona, saya mau ganti warna, boleh, tinggal di klik saja, saya mau ganti warna ini misalnya, ini kan warnanya hitam, saya ganti warna yang cerah semuanya, ubah semua, bagian sebelah sini boleh tambah-tambah elemen nggak? Boleh banget ya, kalau misalnya Bapak Ibu melihat ada elemen kosong, di desain Bapak Ibu itu tuh jangan dibiarkan kosong, kita bisa tambahkan di elemen, Bapak Ibu mau cari apa, Bapak Ibu mau cari gambar buku, Bapak Ibu mau cari gambar laptop, itu semuanya ada di sini, jadi elemen ini sama seperti, kantong Doraemonnya kanfa, kalau saya bilang, nah ini bisa kita taruh di sini, geserin, biar tidak kosong, nah seperti ini, tampilan akhirnya seperti ini, ini kalau sudah diganti nama-namanya, dan yang lain-lainnya, mau tambah-tambah lagi boleh, di sini bisa Bapak Ibu tambahkan apa saja, kalau sudah silakan diunduh dalam bentuk JPG, ingat bukan PNG, mungkin Bapak Ibu, kalau kemarin Kang Denny, mintanya dalam PNG, jadi diikuti ya, diikuti permintaan trainernya, kalau misalnya Bapak Ibu, mau mengerjakan tugasnya Kang Denny, Kang Denny itu tuh, kalau membuatnya, unduhannya itu tuh dalam bentuk PNG semua, ya kalau saya, saya lebih suka JPG, jadi Bapak Ibu ikuti, kemudian silakan klik unduh, dalam bentuk JPG, nanti Bapak Ibu bisa kirimkan ke Google Classroom, ya seperti itu, untuk membuat daftar yuat hidup atau resume, oke, sebelum saya masuk ke tugas yang kedua, saya akan baca kolom chat, untuk melihat, kemudian kalau ada yang ingin bertanya, boleh raise hand, untuk tugas resume dulu ya Bu ya, untuk media pembelajaran yang pakai format resume ini, banyak sih bisa, bisa pakai RPP, tapi itu di tempat lain, ya jadi kita bikin resume memang resume, kalau mau tambahan logo yang kemarin dibuat, bisa nggak? Bisa. Bagaimana caranya kalau mau hapus foto, misalnya ada bagian tangan yang mau dihapus, ada di situ, ada tulisan hapus, cara menghilangkan background pada foto kita, sehingga muncul, tadi udah ya, klik unggah, terus klik gambar, tapi nggak muncul, muncul tapi sebentar, kalau bikin tugas itu boleh, bukan nama sendiri, boleh, tapi jangan ambil di situ, oke, Mbak Donna bagaimana caranya agut? ya pokoknya tugasnya resume, ya daftar riwayat hidup, nanti kalau misalnya menggunakan format resume untuk media pembelajaran lain, itu lain lagi Bapak Ibu, ya lain lagi di kelas, di kelas level 3, memang ada yang seperti itu, tapi di sini kan dimintanya resume, boleh kan menggunakan nama orang, paling tidak nama suami, nama kakak, nama adek, ya, tapi jangan punyanya si kanva, langsung Bapak Ibu ambil, kemudian harus ada foto, fotonya memang harus foto yang sesuai dengan nama, kemudian, tadi untuk menghapuskan latar belakang, sudah ya, untuk menghapuskan latar belakang, tinggal di blok saja fotonya, kemudian klik edit gambar, kemudian klik menghapus latar belakang, bagaimana kalau bagian tangannya mau saya hapus, misalnya gini, misalnya gini, saya mau hapus bagian pinggir-pinggirnya, itu, bagian pinggir-pinggir ini, kalau kita sudah klik, ini kan klik edit gambar, klik menghapus latar belakang, tadi kan D-nya, akan hilang nih, tapi saya mau hapus bagian kepala, misalnya, eh tunggu dulu, nah ini ada pilihan hapus atau pulihkan, kalau untuk hapus, itu tinggal klik hapus saja, kemudian hapus mana yang mau di, ini, saya klik hapus, nah ini di sini dia, akan muncul bentuk seperti ini, kemudian kita tinggal, arahkan, brush-nya, ya, krusor kita, ke pinggir-pinggiran yang mau di hapus, misalnya tangannya mau di hapus, yaudah hapus, oke, kalau sudah tinggal klik selesai, tuh, nah begitu, ya, kalau, kalau mau pulihkan, tinggal klik pulihkan, oke, begitu, silakan kalau ada yang mau raise hand, langsung, boleh, untuk bertanya langsung, kalau ada yang mau raise hand, ada lagi yang masih ingin ditanyakan, untuk tugas resum, atau daftar riwayat hidup, enggak, kalau ada yang mau bertanya, tentang daftar riwayat hidup, atau resum, aman, Bapak, Ibu, kita lanjut, boleh dituliskan di kolom chat, lanjut, atau masih ada yang ingin ditanyakan, kita santai saja Bapak Ibu, boleh, masukkan logo yang sudah dibuat, oke, asalkan logonya itu sudah, ini ya, asalkan logonya itu tuh sudah Bapak Ibu download, misalnya saya punya logo, nih, saya punya sembarang logo, masukkan logo ke sini, itu kan logo Bapak Ibu harus di download dulu, kemudian masukkan ke unggahan, klik unggah media, kemudian pilih, ke sini pilih logonya yang mana, saya mau klik yang ini, logonya tinggal klik open, kemudian kita taruh, nah seperti ini, oke, Bapak Ibu memang ketika Bapak Ibu belum selesai, unggahan belum selesai, itu kita tidak akan bisa hapus latar belakang, jadi pastikan unggahan selesai dulu, ya, pastikan unggahan selesai dulu, nah, kalau sudah muncul unggahannya, logonya sudah ada, tinggal di klik aja sekali, maka dia muncul, seperti itu ya, untuk menambahkan logo, merubah warna background resume, tadi terlewat, oke, merubah warna background, klik dulu di background utama, background utama itu, tandanya adalah, kalau kita arahkan cursor kita ke situ, maka, itu akan ter, ini semuanya, akan terblok semuanya kayak gini ya, ini saya kecilin dulu, nah, kalau di sini ini bukan background utama, background utamanya itu adalah yang ini nih, nah, jadi kita arahkan dulu cursornya, kalau ini bukan background utama, ini background utamanya, kalau sudah bentuknya seperti ini, tinggal kita klik, kalau sudah tinggal diganti di sini, warnanya, biru, ini, ini, kuning, atau hitam, atau abu, atau ini, posa, begitu ya, untuk mengganti warna, edit foto yang timbul, foto yang timbul, misalnya saya mau foto yang ini, edit foto yang timbul itu, Bapak Ibu harus block dulu, ini saya mau berubah dulu, nah, di block dulu, Bapak Ibu, kemudian di klik edit gambar, untuk bayangan, itu kalau misalnya di sini belum muncul, itu dia ada di bagian bawah, Bapak Ibu tinggal cari aja, ya, ada di bagian sini, yang ada tulisan, Anda mungkin juga suka, nah, ada bayangan, Bapak Ibu klik, ya, kemudian nanti Bapak Ibu pilih yang timbul, nanti dia akan muncul, timbul di bagian belakangnya, tuh, kayak gitu, oke, untuk penggunaan bingkai Ibu, apakah hanya berlaku untuk jenis foto saja, atau bisa untuk gambar lain, selain foto, selama dia bentuknya foto, ya, kan beda-beda ya, Bapak Ibu, ada dia foto, ada dianya elemen, ya, selama dianya foto, dia bisa masuk ke bingkai, tapi, kalau dia elemen, itu dia nggak bisa masuk ke bingkai, elemen itu, ini saya ambil bingkai ya, saya ambil bingkai, ini bingkai, saya geser nih, misalnya ke sini, nah, untuk elemen dia nggak bisa masuk, ya, untuk elemen dia nggak bisa masuk, tapi kalau untuk foto, kita cari-cari di elemen buku, enter, tapi kita ambil yang bagian foto nih, nih, ya, di sini ada foto-foto, macam-macam foto kan, ini kita bisa masukin, aduh kekecil, kegedean, oh nggak bisa juga, ini berarti masih elemen ya, jadi yang memang bisa masuk itu tuh, memang yang benar-benar foto, ambil dari, mau ambil dari laptop kita, atau Bapak Ibu downloadnya dari internet, itu bisa, ya, seperti ini, kalau dia logo, nggak, ini, saya bisa masukin, nah, jadi walaupun dia bukan foto, ya, walaupun dia nya bentuknya logo, atau kan dia nya, ekstensiannya jpg, ya, jpg atau image, ya, dia bisa masuk ke bingkai, gitu ya, oke, ada lagi, maaf tadi terlambat, apa resum ini bisa saya atur ukuran certas, kita akan cetak, resum ini ukurannya A4, ya, resum ini ukurannya A4, kalau kita lihat di sini, apakah mau diubah ukuran bisa, ini klik ubah ukuran, tinggal diklik saja ubah ukuran, mau ukuran berapa, kalau ini kan sudah A4 nih, udah, tinggal diklik saja, tinggal kalau mau di print, tinggal Bapak Ibu unduh, dalam bentuk PDF, ya, PDF, nanti tinggal print, dia sudah A4, resum yang sudah dibuat, tapi belum di upload, apa bisa di edit? Bisa, siap, siap Ibu Miss, Yiza, bagaimana cara menggeser gambar di dalam bingkai, oke, cara menggeser gambar di dalam bingkai, ya, ini tadi bingkai saya, oh, sebentar, saya control Z deh tadi, nah, yang ini, misalnya saya mau, dia nya full gitu ya, ini bingkainya nggak cocok tapi, karena ini gambarnya kita panjang, tapi kalau kita bisa geser, tinggal di block saja, kemudian klik pangkas, nah, ini kita bisa geser, kita mau ininya aja yang kelihatan, nah, seperti itu ya, jangan lupa klik pangkas ya Bu, klik pangkas, kemudian ini bisa digeser-geser, dibesarin juga bisa, misalnya kita mau 113 aja yang kelihatan, nah, seperti ini, ada lagi, oke, Bapak Ibu, apapun yang Bapak Ibu sudah upload, apapun yang Bapak Ibu sudah buat, itu pertama, dia tidak akan hilang, dia ada di bagian beranda, itu di bagian desain terakhir kita, itu, kemudian yang kedua, Bapak Ibu, itu kalau Bapak Ibu sudah download, kemudian Bapak Ibu mau edit lagi, itu tetap bisa juga, ya, jangan takut, dia tidak akan hilang, oke, ada lagi, Bapak Ibu, untuk resum, kalau tidak ada, kita akan masuk ke tugas yang kedua ini, tidak aman sepertinya ya, ada lagi, yang mau ditanyakan tugas yang ini, oke, kita lanjut, tugas yang kedua, yaitu membuat buku kenangan, Mbak Dona, apa itu buku kenangan, buku kenangan itu, pada awalnya, itu adalah, oh ada pertanyaan ya, belum selesai, enggak apa-apa, belum selesai, enggak apa-apa, enggak harus dikumpulkan langsung saat ini, ibu bisa, ibu bisa ini aja, ibu bisa nanti dikumpulkan, ibu bisa selesaikan nanti, saya akan lanjut, untuk yang kedua, yang kedua adalah, membuat buku kenangan, dengan tanpa, seperti yang tadi saya bilang, pada awalnya, buku kenangan ini dibuat, para guru, yang ingin mengenang, masa-masa ketika dia mengajar, misalnya di kelas 10, kemudian sekarang harus mengajar di kelas 11, ataupun, kalau misalnya, Bapak Ibu ini, punya kenangan, dalam hal, pernah melatih anak-anak LDK, atau merupakan pembina pramuka, atau merupakan pembina osis, atau merupakan, apa ya, apa saja kegiatan sekolah, seperti, kemarin hari guru, kemudian, ulang tahun PGRI, dan lain-lain, ulang tahun sekolah, nah itu Bapak Ibu, ingin jadikan itu, ke dalam sebuah, memori, dalam bentuk, video, itu kita bisa gunakan, yang namanya, buku kenangan, ya, nah, seperti apa, buku kenangannya itu, sebentar, 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 ya, unduhnya dalam bentuk JPG, buku kenangan, kalau Bapak Ibu cari, nggak akan ada di sini, ya, buku kenangan, formatnya, di bagian, buat desain, kita ketik di sini, buku kenangan, itu nggak akan ada, tapi, ya, dia kan nggak akan ada, tapi kita gunakan, itu adalah, buku tahunan sekolah, ya, Bapak Ibu ya, yang kita gunakan, itu adalah, buku tahunan sekolah, ya, oke, 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 sub indo by broth3rmax, Sambil Bapak-Ibu memilih template, saya akan ajak Bapak-Ibu untuk melihat buku kenangan yang dibuat oleh rekan-rekan yang sudah tampil duluan. Bapak-Ibu klik saja di Youtube itu buku kenangan, buku kenangan kanva level 1, nanti akan banyak sekali muncul contoh-contoh buku kenangan. Ini contoh yang paling atas, kanva level 1 buku kenangan, belajar membuat buku tahunan sekolah dengan kanva, ini buku kenangan sudah sedua di hari pertama. Ini, kalau kita klik, bentuknya itu bukan seperti bentuk Youtube memanjang 16 banding 9, tapi memang bentuknya seperti buku. Karena ditujukan untuk anak-anak kita, dan biasanya anak-anak kita itu tuh kita kasihnya, itu tuh kan lewat handphone ya, jadi mereka bisa langsung putar. Apakah yang dikirimkannya adalah link Youtube? Tidak. Yang dikirimkan di tugas sekolah itu adalah bentuk videonya. Saya akan lihat kan satu ini, tapi di sini ada iklan, sebentar kita tunggu. Nah ini dia, saya gedein. SMP Negeri 4 Pangkalan Lada. Caktar isi, satu belajar mengajar, dua gotong-goyong. Nah ini buku kenangan memang pada dasarnya adalah, ini ya, pada dasarnya adalah gabungan dari berbagai foto. Kemudian cerita-cerita, gambar-gambar yang ada di dalamnya. Oke. Nah seperti itu. Ya Bapak, Ibu ya. Tidak ini ya. Oh my God. Tidak harus panjang-panjang, karena memang buku kenangannya itu tuh minimal 45 detik, maksimalnya 1 menit setengah. Jadi nggak usah panjang-panjang. Nah bagaimana kita membuat buku kenangannya? Pertama, tentu saja kita punya persiapan, bahan-bahan, foto-foto, kenangan apa saja yang ingin dibuat. Kenangan apa yang ingin dibuat. Kemudian yang kedua. Kemudian yang kedua, silakan pilih template-nya. Template yang ada di sini. Template yang ada di kanvanya. Bapak, Ibu sudah siap memilih template? Silakan. Bapak, Ibu pertama mau bikin buku kenangannya tentang apa. Kemudian yang kedua, pilih template. Saya akan pilih template. Nah, mau milih template-nya ini yang agak lama. Oke. Kita akan pilih sebuah template dulu. Saya pilih yang ini. Nah, Bapak, Ibu di bagian template ini, ini kadang-kadang muncul. Kalau Bapak, Ibu lihat di sini. Ini ada tulisan 2 dari 9, 3 dari 9. Itu artinya ada 9 slide. 9 slide yang bisa Bapak, Ibu gunakan. Tinggal edit-edit. Kalau Bapak, Ibu ketemu yang kayak gini, nggak ada tulisan. Itu artinya dia cuma 1 slide. Bapak, Ibu bisa tambahkan dengan mengambil template lain. Ini 8 slide. Kemudian, ada lagi di sini 12 slide. Ini 2 slide. Ini apa nih? 2 slide juga. Ini 2 slide juga. Ini 30 slide. Nah, kalau 30 slide, Bapak, Ibu bisa banyak buatnya. Ini 12 slide. Kita pilih. Kita pilih. Saya akan pilih yang mana ya. Saya pilih yang ini aja deh. Saya pilih yang ini, Bapak, Ibu. Our story. Nah, ini Bapak, Ibu saya akan membuat di sini ABC, ABC XYZ College. Ini bisa kita ganti ya. Di sini Avengers Group. Kemudian di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 foto. Nah, saya akan ambil foto dari teman-teman saya berarti ya. Berarti memang pertama kita harus persiapkan dulu ya foto-fotonya ya. Foto-foto, kemudian apa namanya itu? Cerita yang mau dimasukkan. Mbak Donna, gimana kalau misalnya saya nggak bikin tentang anak sekolah? Boleh nggak? Boleh. Boleh, boleh, boleh saja. Tidak harus anak sekolah. Misalnya mau bikin kenangan. Ada yang pernah bikin kenangannya itu adalah kenangan ini. Apa namanya? Saat corona. Nah, waktu tahun lalu itu, kemudian suaminya meninggal. Dia membuat buku kenangan tentang itu. Boleh, boleh saja. Oke, ini saya... Kita gedein biar kelihatan mukanya saja seperti contoh-contoh yang lain. Oke. Kemudian ini rekan saya. Nah, karena saya belum punya fotonya, Bapak-Ibu, coba deh saya cari. Punya nggak saya foto-fotonya. Oh, saya ambil dari internet saja. Bisa nggak kita ambil dari internet, terus kita copy-paste? Bisa, Bapak-Ibu ya. Sebentar, sebentar, saya ambil foto teman-teman saya. Di sini, Antiko, DRB. Mungkin ada yang kenal. Saya coba lihat. Ambil foto-foto dari internet. Nah, ada kan. Enaknya kanfas pun bisa gini ya, Bapak-Ibu ya. Saya tinggal print screen. Saya mau ngambil dia ini, beliau ini. Kemudian saya copy. Kemudian saya bawa ke desain saya. Kemudian saya ctrl-c. Nah, muncul ya. Kita tunggu sampai selesai dulu ini. Airnya selesai. Baru kita taruh ke sini. Kemudian tinggal kita pangkas, gedein. Biar muka-muka semua. Walaupun jadinya tidak terlalu jelas, karena tadi saya cuma screen di sini saja. Pecah gambarnya ya. Kemudian, mungkin yang ini saya ambil agak terang kali ya. Simpan gambar. Oke, safe. Unggah media. Oke. Terima kasih. Masih kekecilan, saya mau ambil mukanya. Kemudian yang lain, ini halaman pertama, kemudian halaman kedua. Saya kosong halaman kedua, tapi kalau misalnya Bapak-Ibu mau ambil template lagi, ya Bapak-Ibu bisa gunakan template yang lain. Misalnya saya mau ngambil template yang lain itu di bagian atas, karena di sini dua-dua halaman doang. Saya ngambil, cek-cek satu-satu. Ambil yang ini, kemudian saya klik lagi tambah halaman, ambil yang ini lagi, saya klik lagi tambah halaman. Ambil di tempat lain. Jangan yang ini, deh. Kemudian yang ini. Kemudian yang ini. Dan terakhir, penutup. Penutupnya tadi, cover belakangnya tadi, sama-samain dengan cover depan. Karena tadi saya pakai covernya ini tadi, klik tambah halaman, klik belakang. Oke. Nah, Bapak-Ibu, di bagian yang ini, yang ada-ada di sini ini, kita bisa ganti dengan foto-foto kejadian apa, apa-apa yang sudah pernah kita rasakan, kita buat. Boleh di sekolah, boleh di mana saja. Boleh kenangan di rumah, boleh kenangan di sekolah, boleh di kenangan yang Bapak-Ibu merasa, itu kenangan layak untuk dipublikasikan. Layak untuk dikenang, layak untuk dimemorikan. Kalau slide di template, bisa di copy nggak? Nggak bisa. Eh, bisa, bisa. Ngambil foto dari medsos, apakah aman, Mbak? Selagi fotonya itu tuh tidak punya hak, ini ya, tidak punya, apa sih namanya, copyright, ya, hak kita, nggak apa-apa. Apalagi fotonya adalah foto teman-teman kita, nggak masalah. Kemudian, kalau meng-copy slide, ini slide, ini slide, ini mau saya copy, ini bagian atas ini ada loh, ini di duplikat, ini duplikatkan halaman, ini hapus halaman. Jadi kalau mau copy, tinggal di klik saja. Jadi halamannya sama. Itu ya. Kalau mau memindahkan, nih, memindahkan ke mana? Ke atas, ke bawah, itu bisa. Misalnya ini saya mau pindahkan ke halaman atas, tinggal klik saja. Oke. Ini mau saya jadikan, tapi saya butuh foto-foto, dan itu lama sekali. Jadi daripada nanti saya kelamaan, ya, Bapak-Ibu, seperti itu, nanti yang bagian sebelah sini, Bapak-Ibu juga sudah lihat tadi ya, bagaimana bentuk buku kenangan tersebut, bagaimana contoh buku kenangan tersebut. Sekarang, ini karena ini sudah di halaman pertama, sampai ada berapa halaman, coba. Ada enam halaman, dan ini harus kita beri animasi. Kenapa? Karena kalau tidak dikasih animasi, jadi ini standar-standar saja, datar-datar saja. Bagaimana caranya memberikan animasi? Tinggal kita blok, kemudian tinggal klik animasikan. Oke. Ada banyak? Nah, seperti itu. Ini juga. Misalnya saya mau kasih animasinya kayak gitu, untuk halaman pertama. Semuanya bisa langsung kita animasikan ya. Kalau mau langsung animasikan semua, Bapak-Ibu bisa blok, Ctrl-A, kemudian klik animasikan, kemudian klik yang mana? Misalnya yang ini. Nah, seperti itu caranya, biar cepat. Ini juga sama. Ini di Ctrl-A, kemudian klik animasikan, kemudian diklik yang mana animasinya maunya. Oke. Itu halaman berikutnya, Ctrl-A lagi. kemudian klik animasikan, yang ini juga. Klik animasikan. Oke, terakhir. Nah, kalau sudah kasih animasi, sekarang yang harus ditambahkan adalah musik. Ya. Bapak-Ibu pilih ke audio. Mbak Donna, di mana bagian musik? Musik itu ada paling sebelah kiri. Ya. Kalau misalnya tidak ada seperti ini, klik lainnya, nanti akan ada audio, tinggal diklik saja. Ya, pilih salah satu. Pilih salah satu musik yang menurut Bapak-Ibu, dia cukup oke. Yang Bapak-Ibu inginkan, tinggal diklik saja. Maka dia akan muncul di sini. Ya. Kalau nggak suka, tinggal di-block saja. Klik hapus. Di sini ada klik sampah. Kemudian Bapak-Ibu pilih yang lain. Atau Bapak-Ibu bisa ganti langsung saja. Kayak gini. Nah, ini kalau kita play. Kita coba play. Kita coba di sini. Kita play. Ini jadinya 30 detik. Kenapa 30 detik? Karena satu slide itu, dia standarnya adalah 5 detik. Kalau Bapak-Ibu maunya dianya lebih lama, ini standarnya ini kita tambahkan. Ini dia standarnya 5 detik. Tapi kita bisa geser-geser, paling lama itu 30 detik. Ya. Ini 14 detik. Bagian pertama 14 detik. Nanti bagian kedua 5 detik kita ganti lagi. Jadi berapa detik. Apalagi kalau dianya banyak tulisan, Bapak-Ibu. Kalau banyak tulisan, maksimalkan dia sambil membacanya itu berapa lama. Jadi jangan Bapak-Ibu kasih dia 5 detik, tapi banyak tulisan. Aduh, nggak sempat orang baca itu udah jalan. Oke. Nah, seperti ini tampilannya kalau kita mau coba play. Ini tadi kan agak lama ya di sini ya. Beberapa detik. 17 detik ya kalau nggak salah tadi. 14 atau 17 detik. Seperti itu. Oke. Oke. Sampai jumpa. Terima kasih. Oke, seperti itu ya. Kalau sudah, tinggal klik tutup. Selesai. Silakan diunduh. Unduhnya dalam bentuk video MP4. Klik unduh. Ini sedang mengunduh karena dia punya animasi dan foto yang banyak memang jadi agak lama ya Bapak-Ibu. Dan mengunduh ini memang ketika Bapak-Ibu mengunduh, pastikan Bapak-Ibu concern atau lihat jaringannya. Karena kadang-kadang itu pengaruh banget. Kalau jaringannya lama, nanti dia nggak akan terunduh. Apalagi kalau Bapak-Ibu gunakan animasinya itu banyak. Pasti lama. Terima kasih. Ini saya masih mengunduh karena tadi dia gunakan animasi yang banyak. Kemudian pakai musiknya juga lumayan banyak ya. Nah, sudah selesai. Nah, yang mana yang harus dikumpulkan di tugas? Yang harus dikumpulkan di tugas? Yang ini. Yang dalam bentuk ini saja. Tidak ke YouTube. Cukup yang ini saja. Yang dalam bentuk MP4. Cukup yang ini saja. Nah, selesai. Bapak-Ibu. Baik, Bapak-Ibu. Seperti itu tugas yang kedua. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Saya akan baca di kolom chat. Nah, kalau share screen nggak nampak. Bapak-Ibu, share screen saya nampak kan ya? Aman ya dari tadi ya? Mungkin jaringannya di tempat Ibu Rahmawati ya? Yang nggak ada ya? Di Bapak-Ibu yang lain? Aman ya? Oke, baik. Bisa kan menambahkan musik? Sudah ya. Maaf kok templatenya pas buka buku kenangan nggak sama ya? Kan udah saya bilang. Yang kita gunakan diketiknya adalah buku tahunan sekolah. Bukan buku kenangan. Kalau buku kenangan nggak akan muncul. Kalau nambah musik selain yang dikanfa, bisa nggak? Bisa. Silahkan. Tapi pastikan musik yang digunakan itu adalah musik yang tidak copyright. Oke. Kak, bagaimana cara memindahkan foto-foto di HP ke laptop agar dapat dibuka pada saat edit dikanfa? Nah, itu ya. Jadi, Bapak-Ibu, kalau Bapak-Ibu mau bikin buku kenangan tanpa harus memindahkan foto-foto di laptop, Bapak-Ibu bisa gunakan ini. Bapak-Ibu bisa gunakan kanfanya di handphone saja. Buku kenangan di handphone itu tuh bisa ya. Bisa banget bikin buku kenangan di handphone. Jadi, foto-fotonya ada di handphone kan. Tapi kalau Bapak-Ibu mau, saya lebih menyarankan Bapak-Ibu gunakan telegram. Telegram ini bisa di laptop, bisa di handphone. Dan kalau telegram ini, Bapak-Ibu, ada yang namanya pesan tersimpan. Nah, jadi dari handphone bisa langsung ke telegram, di laptop, bukalah telegramnya. Oke. Atau Bapak-Ibu, kalau mau silahkan gunakan buku kenangannya dibuatnya di handphone. Sama saja caranya. Oke. Ada lagi Bapak-Ibu yang mau bertanya? Rims, Kak. Siap, sama-sama. Ada lagi Bapak-Ibu, Mangga? Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Untuk buku kenangan. Sekali lagi, buku kenangan tugas yang dikumpulkan bukan YouTube. Tapi adalah MP4 yang sudah diunduh tadi. Mangga, ada lagi yang mau ditanyakan Bapak-Ibu? Aman? Kita lanjut. Tugas yang ketiga, terakhir. Saya belum berhasil memasukkan audio, tolong diulang. Oke, baik. Tidak ketemu audionya atau seperti apa? Ibu tidak ketemu audionya atau bagaimana? Belum berhasilnya kenapa? Apakah belum berhasilnya karena tidak ketemu di bagian sebelah sini tulisan audio? Ataukah apakah durasi foto yang dimasukkan bisa diatur per foto? Tadi sudah ya? Mbak, kalau hasil unggahan bisa diedit? Kembalikan ya, Mbak? Bisa. Tadi saya lihat tidak terdengar ada audio. Oh, karena tadi ketika saya puter, ya. Bapak-Ibu, tadi saya tidak akan, ketika saya share screen, itu saya tidak klik bagian bawah zoom, itu ada tulisannya, perdengarkan audio juga, ya. Ini kalau saya stop share, sebentar, saya stop share ya. Kemudian saya share screen kembali. Ini ada tulisan share sound, oke. Saya klik share. Nah, ini saya puter nih, lagi. Sebentar, saya coba puter lagi. Ini Bapak-Ibu akan mendengarkan audionya, sebentar. Ada? Ada Bapak-Ibu audionya? Ada ya? Oke. Ada, oke. Apakah bisa satu lagu untuk seluruh slide, Mbak? Lagu di Kanva sepertinya lumayan panjang. Iya. Satu lagu untuk seluruh slide. Satu lagu memang untuk seluruh slide. Karena di Kanva itu, apa namanya? Kanva ini, untuk musik, untuk audio, itu memang sedikit, apa ya? Ada kelemahan. Kelemahannya itu adalah, audio yang kita masukkan, itu adalah audio jadi. Maksudnya audio jadi. Nggak bisa Bapak-Ibu edit-edit audionya itu tuh, misalnya slide pertama saya mau lagu ini, slide kedua saya mau lagu ini, nggak bisa. Kalau Bapak-Ibu mau edit-edit jadi banyak lagu, itu silakan edit dulu di luar, kemudian unggahlah di sini, di bagian unggahan audio. Nih, unggahan audio. Ini saya sudah pernah mengunggah, ada beberapa musik di sini. Nih, musik yang pertama ini ya. Nih. Coba kita dengarkan bersama musik apa. Musik lagu daerah Jambi, kemudian ini adalah Titi DJ Bahasa Kalbu. Ini setelah saya unggah dari internet ke sini. Tapi nggak saya putar, takut ini nanti bermasalah. Kalau lagu-lagu seperti ini, ini kan pasti punya hak cipta ya. Kalau kita gunakan itu, nanti kita kena hak cipta. Sudah simpah. Oke, siap. Baik, Bapak-Ibu, siap ya. Lanjut, kita tugas ketiga. Nah, tugas ketiga ini gampang banget. Pengaturan durasi waktu per slide-nya bisa nggak per foto? Bisa. Tapi nggak per foto, per slide. Per slide. Ini kita klik. Ini kita klik. Bapak-Ibu lihat di sini, ini ada 14 detik. 14 detik ini adalah waktunya slide ini bergerak. Dia 14 detik. Tadi standarnya itu cuma 5 detik. Kalau Bapak-Ibu mau di agak panjang, itu 30 detik. Paling maksimalnya itu 30 detik. Begitu. Untuk mengatur durasinya. Oke. Bagaimana? Video selesai? Untuk buku kenangan? Nah, nanti kalau misalnya ada pertanyaan seperti ini. Mbak, bisa nggak saya gunakan template video kayak YouTube? Nggak ya. Kita gunakan, kalau itu nanti materinya beda. Kita gunakan memang template-nya itu adalah template buku kenangan, buku tahunan sekolah. Jadi memang bentuknya memanjang. Dan memang saya tidak meminta Bapak-Ibu kirim ke YouTube. Tidak harus. Cuma yang ada di YouTube itu mereka memang ingin upload sendiri. Tidak kita minta. Tugasnya tetap dalam bentuk MP4. Cara menambahkan lagu. Cara menambahkan lagu itu tinggal klik saja audio. Kemudian kita pilih lagunya yang mana. Yang mau. Kemudian tinggal diklik sekali. Nah, ini dia muncul sudah di sini. Kalau mau dengarkan dulu, ini ada tanda play. Dengarkan saja dulu. Maunya yang mana. Seperti itu ya. Kalau misalnya dia dimulai, di-review, akan seperti ini. Tidak jalan keberatan. Tidak jalan keberatan. dulu jaringannya. Karena tadi saya kasih berapa detik ya di sini ya. 15 detik. 15 detik. Lemot banget jaringan saya nih untuk review nih. muter, 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 muter doang. Bapak-Ibu nanti, kalau Bapak-Ibu jaringannya berada di tempat yang kurang maksimal, Bapak-Ibu usahakan ketika saat mengunduh itu tuh di jaringan yang bagus. Misalnya, tengah-tengah malam atau habis sholat tahajud gitu kan, baru diunduh. biar ini cepat. Apalagi kalau misalnya slide Bapak-Ibu banyak. Nah, cara yang lain adalah Bapak-Ibu silakan bikin buku kenangan ini, buku tahunan sekolah ini di handphone. Kalau di handphone, kalau di handphone itu, Bapak-Ibu dianya kan lebih cepat ya, lebih kencang ya untuk jaringannya dibandingkan dengan ketika kita tethering ke laptop. Begitu. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Buku kenangan, buku tahunan sekolah. Ingat sekali lagi, di-design, di-klik buat desain, tidak akan ada tulisan, tidak akan ada tulisan buku kenangan, tapi kita gunakan buku tahunan sekolah. Template yang kita gunakan adalah buku tahunan sekolah. Oke, aman Bapak-Ibu? Kita lanjut ke materi terakhir. Boleh komen dong. lanjut. Oke, kita lanjut ya. Selanjutnya, tugas terakhir Bapak-Ibu itu adalah membuat infografis pembelajaran. Materi terakhir kita hari ini adalah infografis pembelajaran. Nah, infografis pembelajaran itu apa? Infografis pembelajaran itu adalah informasi berbentuk grafis yang isinya tentang materi pembelajaran Bapak-Ibu. Kalau Bapak-Ibu berteman dengan saya, di bagian di Facebook, itu ada macam-macam infografis yang pernah saya upload. yang pernah saya upload untuk teman-teman sebagai inspirasi seperti apa sih sebenarnya infografis pembelajaran itu. Nah, sekarang kita akan masuk ke membuatnya. Silahkan, di sini juga sebenarnya ada ya Bapak-Ibu ya, di bagian desain, ini di sini sudah ada juga infografis-infografis yang sudah dibuat teman-teman. Ada juga resum. Ini kan banyak resum-resumnya nih. Ada juga buku kenangan. Bapak-Ibu boleh ambil, tapi boleh lihat ATM, Amati Tiru Modifikasi, tapi jangan Bapak-Ibu copy-copy banget ya, copy-copy langsung. Oke, sekarang silahkan klik buat desain, kemudian pilih ketik di sini adalah infografis. Nah, dia akan muncul ya Bapak-Ibu ya, infografis. Silahkan diklik saja. Bentuk infografis memang pemanjang ya Bapak-Ibu ya. Bentuknya memang memanjang seperti ini. Ukurannya itu memang ukurannya 800 x 2.000 piksel. Hampir panjang banget memang ya. Jadi memang kita tidak meminta dianya untuk membuatnya diubah desainnya. Ini enggak. Kita tinggal memilih salah satu template nih Bapak-Ibu dan kalau misalnya Bapak-Ibu cari, kemungkinan di sini akan banyak materi Bapak-Ibu. Misalnya Bapak-Ibu adalah guru matematika. tinggal Bapak-Ibu enter. Akan muncul di sini banyak sekali matematika. Tapi bahasa Inggris bisa Bapak-Ibu edit menjadi bahasa Indonesia. Misalnya saya akan pilih ini kalau time. Kemudian ini apa nih? Coba kita baca. Cubes. Sudut. Nah ini. Ini matematika ya. Tapi dalam bahasa Inggris kita akan ganti. Kita akan ganti. Ini angles. Ini kan artinya sudut. Kita ketik di sini sudut. Yang harus ada di infografis pembelajaran Bapak-Ibu yang pertama adalah judul. Ini sudut. Boleh gede-gede. Boleh. Ini saya taruh di sini. Harus ada judulnya. Kemudian harus ada foto. Silahkan klik unggahan. Ambil foto Bapak-Ibu. Mau fotonya menggunakan bingkai mau enggak itu bebas. Misalnya saya gunakan bingkai aja ya. Bagaimana? Unggahan. Saya taruh di sini. Kemudian saya ambil foto saya. Masukkan. Biar kelihatan mukanya doang. Oke. Jangan lupa kasih nama. Klik tambahkan sedikit teks isi. Taruh di sini. Oke. 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 Dona Yuya Sari. Dari mana? Saya dari SMA M3 Tanjung Jabung Timur. Tanjap Tim. Oke. Kemudian ganti font. Nah, begini. Ini sudah ada judul. Sudut. Kemudian ini Dona Yuya Sari saya. Oke. Cukup. Kemudian kita ganti lah di sini. Acute angle. Acute. Sudut 45. 5 sudut 0 sampai 90. Sudut 90 derajat. Sudut lebih dari 180 derajat. Oke. Sini kita ganti. Sudut kurang dari 90 derajat. elemen ya. Salah. Derajat. Kalau kemarin ada loh. Sebentar saya cari di sini. Equation. Oke. 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 Ini banyak sebenarnya ya. Bentuk-bentuk matematika. Saya tambahkan teks saja. Saya kasih di sini sedikit teks isi. Kemudian saya ketik 0. Saya taruh di sini. Taruh di atasnya. Nah. Oke. Sudut kurang dari. Kemudian sudut 90 derajat. Kemudian sudut lebih dari 90 derajat. Jadi Bapak-Ibu. Ini semuanya sudah ada di. Kanfa. Saya tinggal copy saja. Tapi paling tidak. Bapak-Ibu. Jangan Bapak-Ibu download-download mentah-mentah. Bapak-Ibu gantilah. Ini kan tadi bahasa Inggris. Gantilah dengan bahasa Indonesia. Kemudian kalau Bapak-Ibu mau. Gantilah warna-warnanya ini. Menjadi warna-warna yang lain. Paling tidak ada effort lah. Bapak-Ibu ada usaha lah. Untuk mengeditnya. Jadi tidak hanya. Tidak hanya ambil-ambil doang. Kalau sudah silahkan di-download. Dalam bentuk JPG. Nah selesailah tugas seluruh tugas kita hari ini. Ada yang pertama. Ada resum. Yang kedua buku kenangan. Dan yang ketiga adalah infografis pembelajaran. Dan banyak sekali sebenarnya template infografis pembelajaran itu. Tidak hanya ini. Kalau Bapak-Ibu cari ini fotosintesis. Ada. Dan lain-lain. Bahasa Inggris. Text descriptive. Naratif. Itu ada. Semuanya ada di sini. Kalau tidak ada silahkan dibikin sendiri. Di-edit sendiri. Itu bisa. Pastikan Bapak-Ibu. Ini cukup satu halaman saja untuk infografis. Dan di-download dalam bentuk JPG. Nah. Kita menerima tugas semua dikirimkan di Google Classroom. Itu berdasarkan unduhan. Memang di sini. Ketika Bapak-Ibu sudah membuat desain. Akan ada tulisan bagikan kepada guru di Google Classroom. Bagikan di sini. Tapi kita tidak minta di itu ya. Kita tidak ingin Bapak-Ibu klik bagikan Google Classroom. No. Tolong jangan. Tapi sudah langsung yang ini. Sudah langsung hasil downloadannya. Oke. Begitu untuk tugas ketiga. Untuk infografis saya lihat ada beberapa terlepet yang ngeberi dari satu halaman. Jadi apakah. Ya. Memang satu halaman saja. Cara memasukkan ayat Al-Quran bagaimana? Nah. Infografis tentang produk jualan boleh. Selagi produk jualannya memang produk jualan Ibu Ade Kurnia. Atau Bapak Ade Kurnia. Ya. Kalau produk jualan. Tapi produk jualannya itu tuh ada di kanva. Bukan produk jualan Bapak-Ibu. Tidak boleh. Harus produk sendiri. Kirim tugasnya satu-satu atau langsung tiga. Kalau sudah selesai tiga. Langsung kirim tiga boleh. Kalau belum selesai satu-satu saja. Cara memasukkan ayat Al-Quran. Misalnya nih. Saya mau cari di sini ayat Al-Quran apa ya. Maka nikmat Tuhan mana yang kamu dustakan. Fabi Ayy. Allah yang manakah. Di sini nih sebenarnya kita bisa pilih loh yang tidak punya copyright. Usage right. Kalau di sini tulisannya creative commons sama commercial ini nih. Ini berarti nggak boleh. Kita pilih yang creative commons. Bisa kita gunakan. Ternyata nggak ada yang tidak bisa kita. Kalau yang di sini komersial dan other license. Nah muncul ya. Ini untuk kepentingan komersial. Kalau tadi seluruhnya. Tapi menurut saya kalau Bapak-Ibu ambil gambar dari sini. Kemudian Bapak-Ibu tuliskan. Maksudnya itu Bapak-Ibu bisa cantumkan. Cantum kan Bapak-Ibu ngambilnya dari mana. Itu bisa. Nah untuk ayat Al-Quran. Memang itu kita cuma bisa. Kalau di kanva itu masih dalam bentuk gambar. Saya copy. Kemudian nanti saya pindahkan ke sini. Jadi dia memang dalam bentuk gambar ya Bu ya. Untuk ayat Al-Quran masih dalam bentuk gambar. Jadinya itu tuh bisa dimasukkan dalam bentuk gambar. Saya bukan berprofesi guru. Bolehkah tentang penyuluhan untuk tugas? Boleh. Maaf untuk buku kenangan harus berapa slide. Slide-nya itu tergantung ya. Yang jelas tadi saya bilang minimal 45 detik. Ya produk jualan sendiri mbak. Boleh, boleh, boleh. Bu Ade atau Bapak Ade jualan apa? Boleh dipromosikan di sini. Siapa tahu di sini ada yang berminat gitu kan. Oke Bapak-Ibu. Seperti itu tugas kita hari ini. Sudah selesai tiga tugas ya. Mangga kalau ada yang mau tanya. Tapi apakah Aman ambil dari medsos mbak? Seperti yang tadi saya bilang. Bapak Ibu, Pak Ade siap. Ayat Al-Quran bisa sebagai tulisan asal di keyboard. Bapak Ibu sudah diunduh. Ya, tapi kadang-kadang kan tidak ada ya. Di keyboardnya. Yang menggunakan huruf Arab ya. Kemudian huruf Latin Arab itu. Kemudian kalau Aman ambil di medsos. Seperti yang tadi saya bilang. Bukan di medsos ya. Di internet. Kalau medsos itu kan seperti Facebook, Instagram. Bapak Ibu ambilnya di internet, di Google. Itu Bapak Ibu arahkanlah di situ link-nya. Jadi kan misalnya saya ambil yang ini. Bapak Ibu bisa tuliskan di bagian bawahnya. Sumber dari mana. Kalau kita pakai sumber, insya Allah. Apalagi bukan untuk kepentingan komersial. Itu bisa. Jangan lupa cantumkan sumber. Itu aja intinya. Tugas pertama bisa. Mbak, bisa kah unduhan dari kanva untuk story di WA? Bisa. Bisa, bisa, bisa. Mbak, tugas pertama bisa lihatin sebentar. Saya terlambat masuk. Oke, tugas pertama itu resum. Ini. Nah, ini ya tugas pertamanya. Ini. Tugas pertama itu membuat data rewet hidup atau resum. Bapak Ibu bisa ambil template-nya di klik buat desain. Klik resum. Kemudian nanti bisa diedit sesuaikan dengan resumnya kita. Kak, kalau mau mengubah latar belakang foto bagaimana? Latar belakangnya mau diubah jadi apa? Yang penting, yang belakangnya ini harus diedit dulu. Harus dihapus dulu. Itu bisa. Misalnya saya pilih ini ya. Saya pilih foto saya dulu. Saya pilih foto saya yang ini. Nah. Oke. Kemudian saya hapus latar belakangnya. Oke. Saya klik hapus latar belakang. Tadah. Hilang. Baru saya tambahkan elemen. Mau di mana? Mau ambil apa? Mau di gurun sahara? Nggak cocok ya. Misalnya ini apa? Namanya gedung apa gitu ya. Gedung. Coba kita ketik gedung. Woto. Apa ini? Gedung apa ini? Tinggal saya mundurkan. Pokoknya mah tergantung cocok-cocoknya ya. Itu ya caranya untuk menghapus. Untuk menghapus. Untuk mengganti background belakang kita. Tinggal Bapak-Ibu sesuaikan. Kasihlah bayangan. Kemudian kasihlah apa saja yang sesuai kira-kira untuk fotonya. Kalau seperti ini kan. Jadi sepertinya. Memang kelihatan. Jadi apa namanya. Keahliannya menempel. Keahlian kita untuk menempelkan foto itu memang berdasarkan ini ya. Berdasarkan jam terbang. Ini bisa di klik kasih bayangan gitu kan. Atau kita klik di elemen ini. Shadow. Biasanya nanti muncul shadow. Kayak gini nih. Oke. Ada lagi yang ingin ditanyakan. Kata kunci buat buku tahunan untuk kanva yang bahasa Inggris apa ya? Yearbook. Yearbook. Untuk kanva. Namanya yearbook. Oke. Untuk menghapus latar belakang itu di blok. Kemudian klik edit gambar. Klik penghapus latar belakang. Oke. Sip. Ada lagi? Bapak Ibu yang ingin ditanyakan? Ini dimana gitu ya. Cakep banget. Tadi mana-mana pakai baju peger. Apakah akan ada yang tertipu? Sepertinya tidak ada. Karena kadang-kadang pengeditan itu memang butuh ini ya Bapak Ibu ya. Oh jam serbang yang tinggi. Apalagi kalau agar kelihatan seperti nyata banget. Ayo. Mangga. Kalau ada yang mau bertanya kembali. Ulang sekali lagi foto seperti di luar jendela Mbak. Oh baik. Jadi kalau misalnya foto seperti si orang lagi berada di luar elemen, itu bisa kita gunakan elemen biasa ya. Elemennya bentuknya boleh apa saja. Ini elemen banyak. Saya mau ambil elemennya di sini adalah. Bentar. Bulat ini misalnya ya. Saya mau menggunakan elemen. Ini. Kemudian saya ambil foto saya. Fotonya saya ambil yang ini. Oke. Kemudian saya klik edit gambar. Kemudian saya klik penghapus latar belakang. Maka dia akan hilang. Tapi ini harus disesuaikan. Apa yang harus disesuaikan? Karena kan bagian bawah foto saya petak. Sementara elemen yang saya gunakan bulat. Kalau saya taruh di sini, walaupun bianya keluar dari lingkaran, itu kelihatannya tidak real. Karena ini bulat, ini petak. Jadi ini harus saya masukkan dulu ke dalam bingkai bulat. Di foto saya ini, saya akan masukkan ke bingkai yang bulat. Saya cari dulu bingkai bulat. Kemudian ini foto saya masukkan. Jadi kan dia bulat ya. Dia bulat. Baru kita bisa taruh di sini. Nah, seperti itu. Seperti itu, Bu. Untuk menjadikan dia seperti keluar dari jendela. Oke, ada lagi. Mangga, kalau ada lagi yang mau ditanyakan. Kita zoom-nya ini sampai 15.30. Bapak-Ibu, setelah 15.30 itu sepertinya dia akan M sendiri. Karena tadi saya settingnya sampai 15.30. Mbak, yang dikasih warna putih, Mbak, tolong diulang. Apa yang dikasih warna putih? Yang manakah? Bayangankah maksudnya? Foto ya, Bu ya? Ya, oke, baik. Kalau foto itu, ini harus diklik edit gambar. Kemudian diklik bayangan. Nah, bayangannya kita pilih yang bersinar. Kemudian ini kita atur warnanya. Sebentar, dia-nya bersinar dulu. Nah, kalau ini kan warnanya tadi ada sih, cuma silang. Nah, bentar. Ini ya, saya pilih bersinar. Nah, ini bersinar ya. Tergantung sekarang warnanya mau apa. Kalau itu bersinar, dia hitam. Tapi kalau misalnya mau bersinarnya warna merah, kemudian ini kita buramnya nggak terlalu ini, apa namanya, buramnya kita nolkan, ininya kita geser. Nah, dia-nya akan punya garis pinggir. Semakin kita kesini, dia semakin tidak jelas. Semakin kesini, semakin jelas. Kalau latar belakangnya putih, jangan kasih bayangan putih. Dia nggak akan kelihatan. Terima kasih banyak. Oh, siap. Oke. Ada lagi? Bapak, Ibu? Siap. Baik, kalau tidak ada lagi, saya akan stop sharing. Silahkan dibukakannya. Kita ambil foto dulu. Bapak, Ibu yang ada di sini. Mohon maaf nih, biar saya enak mutunya, chatnya saya disable. Oke. Kita ada empat slide. Ayo, dibuka kameranya semuanya. Siap, siap. Halo Pak Wilmar. Ya ampun. Ada juga ternyata. Mohon maaf, Bapak, Ibu. Saya nggak bisa sapa satu-satu. Ternyata ada yang dari Jambi juga, dari ada teman-teman yang lain. Semoga semuanya sehat. Walau fiat. Terima kasih sudah bergabung di sini. Ibu Arsida. Ibu Arsida ada yang ingin ditanyakan? Boleh? Silahkan. Sebentar, sebentar. Saya buka mic-nya ya. Saya buka mic semuanya. Nah, sudah. Ibu Arsida ada yang ingin ditanyakan? Ya. Terima kasih. Mbak Duna, satu lagi. Saya kan ini mau mencari gambar. Tapi munculnya itu untuk infografisnya ada video. Bolehkah? Oh, nggak. Yang bisa untuk, kalau Ibu mau bikin untuk tugas-tugas yang lain boleh. Tapi kalau untuk infografis kita, karena downloadannya dalam bentuk JPG, itu videonya nggak akan menaruh. Oh, begitu. Sayang. Oh, iya. Tapi kalau untuk bukan tugas, memang bisa gitu ya? Bisa. Bisa. Di kanva itu bisa kita jadikan video, bisa kita jadikan gambar. Itu semuanya bisa di kanva. Oke, oke. Jelas. Terima kasih. Sama-sama Ibu Arsida. Ibu Arsida, buka kameranya dong. Apa? Aduh, nggak siap nih. Kita mau ambil foto nih. Ya, Bapak Ibu yang lainnya, ayo dong dibuka kameranya. Saya mau ambil foto. Ibu Arsida, ambil ini dulu kayaknya. Ambil jilbab dulu. Ayo, 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 ayo. Nah, sip. Baik. Halaman pertama ya. Halaman pertama semuanya kasih senyum yang manis. Satu, dua, tiga. Bapak Ibu nggak tahu ada di halaman berapa, jadi baiknya Bapak Ibu senyum terus sampai selesai. Ya, satu, dua, tiga. Oke, selesai halaman pertama. Lanjut ke halaman berikutnya. Karena Bapak Ibu tidak tahu ada di halaman berapa, silakan Bapak Ibu senyum terus. Halaman berikutnya. Halaman kedua. Siap, satu, dua, tiga. Oke. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir di sini. Mohon maaf tidak bisa disapa satu-satu. Halaman ketiga. Halaman ketiga, ada Ibu Bekti. Sip, ada Ibu Nasuti. Hati-hati, Bu. Lagi di jalan, ya ampun. Si Aminillah. Semoga selamat sampai tujuan. Pada baru pulang sekolah kayaknya ya. Kalau saya, Mak, kami belum ini sih. Belum sampai pukul empat. Biasanya kan memang pukul empat. Tapi sekarang masih pukul dua selesainya. Mudah-mudahan tidak ada lagi koronce. Sehingga kita bisa mengadakan pertemuan luring. Ya ampun. Sudah lama banget Bapak Ibu rasanya tidak pertemuan-pertemuan luring. Oke, selesai. Bapak Ibu, semua foto sudah saya ambil. Setelah ini akan saya kirimkan recording-nya. Tapi diproses dulu ya. Saya akan kirimkan ke YouTube. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Ketemu lagi kita besok. Mungkin malam, mungkin siang. Tergantung Bapak Ibu. Atau mungkin pagi. Saya nggak tahu ya. Nanti kita akan berikan keterangannya di grup WhatsApp. Jadi Bapak Ibu mohon tantangi grup WhatsApp. Untuk bertanya juga. Untuk menanyakan sesuatu juga. Untuk mendapatkan informasi dari trainer. Apapun yang trainer sampaikan. Insya Allah penting. Jadi tidak harus Bapak Ibu clear chat terus ya. Kalau dari trainer, boleh dibintangi. Karena kadang-kadang seperti itu Bapak Ibu mah. Langsung dihapus clear chat semuanya. Jadi chat dari kami, trainer pun tidak dibaca. Jadi seperti itu. Insya Allah besok pagi info-nya akan disampaikan. Besok kan hari Minggu ya. Nggak apa-apalah kalau misalnya pagi-pagi. Karena kalau siang-siang itu kadang-kadang Bapak Ibu banyak kondangan. Kalau malam-malam itu tuh jadi juga belum selesai pulang kondangan ya. Bapak Ibu mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Saya kiri pertemuan kita dengan ucapan Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bapak Ibu. Terima kasih.